selamat menikmati jangan lupa subscribe dan di like share juga ya thank you selamat menikmati 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 Hujan masih cukup tinggi hingga pada hari ini, tanggal 24 November. Nah jadi sama-sama bisa kita lihat kondisi air masih terus mengalir memasuki areal persawahan. Ini di Dusun 4 dan Dusun 2 itu ada sekitar 400 hektare areal persawahan yang ada di Desa Kota Rantang. Selanjutnya juga ada pemukiman di Dusun 2, itu sekitar 53 kepala keluarga di sana juga merasakan dampak banjir ini. Nah jadi tidak hanya sebatas ini, air ini juga menjangkau di Desa Tandam Hilir 2, Kota Datar, dan Paluh Manan yang terparah hingga saat ini. Nah jadi kondisi tanggul yang seperti ini, ini memang sudah beberapa kali juga ditinjau baik dari Dinas PU, BPBD, dan Dinas Pertanian. Kiranya dengan tinjauan tersebut, bisalah segera menanggulangi keadaan tanggul yang jebol saat ini. Demikian. Nah harapan dari Pak Kadis sendiri bagaimana Pak? Nah jadi ini bukan hanya harapan saya selaku pemerintah Desa Kota Rantang, ini juga menjadi harapan masyarakat besar Kecamatan Hamparan Perak, bisalah segera ditangani tanggulnya ini yang jebol ini, karena memang inilah puncak permasalahan yang ada di Paluh Manan saat ini. Jadi permintaan kami agar bisa segera ditangani, mendatangkan alat berat yang kiranya bisa menutup tanggul ini. Terima kasih.